Istri saya baru-baru ini bicara kemarin ya, dia bicara Dengan umur segini apa ya pap yang kita mau cari lagi? Iya, enggak ada, aduh Udah enggak ada saudaraku Kami ini sudah terbiasa hidup di dalam kesulitan Dari anak lahir sampai kelas 3 SMA itu satu kamar berempat Saya sudah menjadi pembicara utama di sebuah gereja yang sangat besar Dengan kolektor yang sangat besar Bukan bangkit-bangkitin, saya menopang gaji dosen setiap bulan Sampai keluar asrama itu saya tidak punya rumah Saya mengatakan ini cuma saya mau berkata bahwa memang tidak ada yang kita nanti lagi Yang penting kita jangan bikin salah Sudah kita lewati hari jangan bikin salah Nanti kita di pengadilan Tuhan baru lihat kita ini bengkok atau tidak Ini yang kita perjuangkan Sampai jumpa di video selanjutnya